PPN di tanggung pemerintah ini sudah pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun yang lalu atau dua tahun yang lalu, dimana itu hanya berlaku untuk rumah-rumah yang di bawah 2 miliar dan juga harus bisa diselesaikan atau rumah berbentuk stok ya. Jadi ini juga sama saya kira, dan ini rumah-rumah untuk yang di bawah 2 miliar dan bisa didelivery. Bisa didelivery sampai dengan Juni 2024, artinya rumah itu sudah selesai, Juni 2024 itu berlaku PPN yang ditanggung pemerintah. Maka dari itu berarti juga rumah-rumah itu sama saja dengan didiskoun 10%, karena PPNnya itu ditanggung oleh pemerintah. Demikian mungkin komentar dari saya. Baik Pak Harun, lalu kalau dari kajian yang ada begitu, sebenarnya seperti apa sih daya beli masyarakat saat ini khususnya dengan rumah, harganya di bawah 2 miliar, apakah memang sedang buruk begitu kondisinya? Memang ada sebagian masyarakat yang mana mereka sejak adanya COVID itu, spending untuk big ticket items itu mereka tunda, karena mereka khawatir kalau-kalau terjadi bencana seperti COVID lagi, di mana mereka ketika itu sangat kesulitan untuk bisa menanggung beban dari bencana tersebut. Nah disitulah jadi terjadi penundaan pembelian big ticket items, big ticket items yang termasuk properti. Maka dari itu menurut saya, dengan adanya insentif PPN ditanggung pemerintah ini, beban itu menjadi lebih mengecil, setidak-tidaknya 10% itu yang ditanggung pemerintah itu. Ditambah lagi, akhir-akhir ini terjadi kenaikan bunga yang cukup signifikan, karena kita mengalami inflasi. Walaupun kenaikan suku bunga dari KPR itu tidak sebanyak, misalnya kenaikan suku bunga mortgage di negara-negara lain, atau misalnya di negara Amerika Serikat, di mana kenaikan suku bunga mortgage itu sudah jauh lebih besar dibanding kita. Nah, kenaikan suku bunga ini juga tentunya memberatkan ya, bagi pembeli-pembeli rumah, bagi konsumen-konsumen yang ingin membeli rumah. Begitu. Baik, terima kasih Pak Harun. Lalu kita tahu ya, bahwa COVID-19, kemudian tantangan ekonomi global, ini kan membuat masyarakat ini, kegiatan berekonominya agak bergeser perilakunya. Kalau di sektor properti, mungkin masyarakat ini jadi semakin panjang pertimbangan untuk membeli rumah, terutama rumah tapak begitu ya. Kalau dari Pak Harun sendiri melihat sampai saat ini, sebenarnya rumah harga berapa Pak, atau range harga berapa, yang masih paling banyak dicari oleh masyarakat? Memang saya kira, untuk rumah-rumah yang di atas 2 miliar, pemerintah melihat bahwa tidak dibutuhkan insentif. Karena yang di atas 2 miliar tentunya, yang dapat membeli, atau yang can afford to buy property yang di atas 2 miliar, itu adalah mereka-mereka yang berkecukupan, yang tidak perlu dibantu. Nah, jadi maka itu, pemerintah memberikan hanya insentif bagi rumah-rumah yang nilainya sampai dengan 2 miliar. Itu. Nah, yang di bawah 2 miliar ini, tentu pasarnya besar sekali. Pasarnya besar sekali, luar biasa besarnya. Dan sebagian itu, tentunya, seperti saya sampaikan, karena pengalaman dengan COVID-19 kemarin, mereka ada penundaan pembelian. Tetapi, yang menyerangkan adalah, yang mengembirakan, bahwa availability dari mortgage, atau pembiayaan KPR itu, cukup positif dari bank-bank. Bank-bank sangat positif, untuk memberikan pembiayaan KPR. Ya, walaupun bunga naik, kenaikannya itu, tidak sebesar, kenaikan suku bunga BI. Masih bisa, mereka menahan. Mungkin mereka merasakan, bahwa, resiko dari pemberian, kredit, untuk KPR itu, lebih kecil, misalnya, dibandingkan dengan, pemberian, KPR, pemberian kredit, untuk korporasi. Mungkin ya, ini yang saya perkirakan. Oke, baik Pak Harun, kita tahu ya, kalau insentif bebas PPN, atau PPN, ditanggung oleh pemerintah ini kan, untuk mendorong sektor, properti, dan juga konstruksi, untuk menyumbang ke PDB, atau pendapatan, dalam negeri, begitu. Lalu, kalau Anda melihat, insentif, dengan cara seperti ini, apakah memang sudah tepat, sudah cukup, atau, Anda Pak Harun melihat, sebenarnya ada insentif lain, yang lebih tepat, atau mungkin bisa lebih efektif, untuk meningkatkan, dua sektor tersebut. Saya kira, pemerintah bisa, memikirkan, untuk memberikan insentif, untuk rumah-rumah, bagi, MBR ya, bagi masyarakat, berpenghasilan rendah, di mana, rumah-rumah itu, sebenarnya, banyak sekali, biaya-biaya administrasi, biaya balik nama, dan lain-lain, yang cukup, membebankan, untuk rumah-rumah kecil, rumah-rumah sederhana. Nah, pemerintah di sini, juga sudah memberikan, bahwa, memberitahukan, bahwa, untuk biaya administrasi, sebagian, akan juga, dihapuskan. Nah, tetapi, masih belum jelas, apa saja, yang sudah, yang bisa dihapuskan. Saya kira, yang memberatkan, misalnya, adalah, BPHTB. yang BPHTB ini, 5%, dan itu, saya kira, untuk rumah-rumah kecil, rumah-rumah sederhana, cukup membebankan, karena, kan, mereka harus mencicil rumah, mereka harus mempunyai, down payment, ditambah lagi, dengan BPHTB yang 5%, saya kira, itu, kalau bisa, diberikan insentif, itu akan sangat membantu, untuk industri properti. Baik, kalau Pak Harun, sendiri melihat, dengan insentif, yang diterapkan oleh pemerintah, sampai bulan, Juni 2024 ini, kira-kira, proyeksi Anda, akan meningkatkan, kinerja industri properti, atau penjualan, secara, properti itu, sampai sejauh mana, atau berapa persen, begitu Pak? Nah, ini, sangat tergantung, bagi perusahaan-perusahaan, yang mempunyai, stok atau tidak. Karena, bahwa, delivery time, harus, juh sampai dengan, Juni 2024, itu menjadi tantangan besar, bagi perusahaan-perusahaan, yang tidak mempunyai stok. Karena, kan masa pembangunan, biasanya, enam sampai, satu tahun ya. Ada mungkin, yang sudah, infrastrukturnya, sudah siap, maka mungkin, pembangunan perumahan, bisa, pembangunan bangunannya sendiri, bisa dipercepat, menjadi enam bulan. Tetapi, kan, rata-rata, kita harus membutuhkan, waktu satu tahun, untuk menyelesaikan, pembangunan rumah tersebut. Nah, ini, tidak keburu, tentunya, kita sudah bulan, November, delivery time, paling telat adalah, Juni 2024, maka, yang diuntungkan, adalah perusahaan-perusahaan, yang mempunyai stok, yang mempunyai stok banyak, yang mereka bisa lepas, dan tentunya, bisa langsung, di delivery, kepada, pembeli-pembeli rumah. Baik, untuk mempertegas, berarti memang, insentif, yang akan diberlakukan, oleh pemerintah, yakni membebaskan, pajak 10% ini, merupakan, kabar baik, bagi pengusaha, di industri properti, begitu ya Pak Harun ya? Iya, betul sekali. Baik. Jadi, mereka yang mempunyai stok lah, yang diuntungkan. Nah, kalau dari Ciputra sendiri Pak, melihat, ini kan pemerintah, sudah berpihak, kepada para pengusaha, untuk membuat, industri properti ini, semakin bagus kinerjanya. Kira-kira, kalau dari target, Ciputra sendiri, paling dekat, targetnya seperti apa Pak? Kami tidak mengubah target, karena kan kalau misalnya, pembukuan penjualan, accounting, itu kan harus, rumah juga harus selesai, dan pembayaran juga harus 100%. Nah, jadi, untuk proyeksi tahun ini, tentunya kita tidak akan merevisi, karena tidak akan ada perubahan apapun, tetapi kemungkinan tahun depan, kita dalam membuat proyeksi, akan memasukkan unsur dari PPN DTP ini. Kita sedang menginventarisasi proyek-proyek yang di grup, yang mana saja yang punya stok, stoknya berapa banyak, itulah yang kemungkinan kita bisa unload lebih cepat, karena adanya insentif ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.